Selamat sore teman-teman, jangan lupa dukung channel ini ya, subscribe yang belum. Jadi kali ini saya akan membahas mungkin lebih spesifik tentang penebalan dinding rahim. Ini banyak sekali yang mungkin teman-teman dicek dinding rahimnya menebal, lalu datanglah ke dokter, karena ya tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang nanti mungkin dikasih obat, atau mungkin ada yang akan langsung disarankan untuk kuret. Nah sekarang pertanyaannya langsung, kalau misalnya kita kuret, apakah akan menjamin penebalannya akan hilang total? Ya memang sebenarnya, kalau misalnya ada penebalan dinding rahim, terus dikuret, harusnya hilang. Ya sama kayak punya kista, diangkat, dibuang, hilang. Mion diangkat, dibuang, hilang. Nah tetapi, apakah akan hilang total? Jawabannya tidak. Nah lalu kalau memang tidak ada jaminan untuk tidak hilang, apa yang juga harus dikuret? Nah ini sebenarnya nanya ini bagus, tapi ya kita mungkin akan menjelaskan di sini, saya jelasin. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi penebalan dinding rahim itu menebal, itu adalah hormon estrogen. Jadi dalam suatu siklus hype, teman-teman itu akan terjadi penebalan dinding rahim pertama kali oleh estrogen. Nanti setelah ovulasi, ada muncul progesteron, lalu nanti ini akan terjadilah hype di belakang. Jadi tipis lagi. Lalu setelah itu, estrogen lagi, tebal lagi, progesteron tipis lagi, hype lagi. Begitulah seterusnya. Pada saat nanti progesteron ini tidak ada, itu akan terjadi menebal terus. Nah sekarang langsung, kenapa kalau kita kurat itu tidak menjabin kembalinya penebalan dinding rahim itu. Jadi memang betul bahwa pada saat teman-teman dikuret, ini tebal, diambil, dikuret, dibuang, harusnya akan menjadi tipis. Betul teman-teman, pada saat itu dinding akan menjadi tipis. Tapi karena reaksi hormonal ini teman-teman sendiri, yang ada estrogen yang mungkin berlebihan, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena tidak ada ovulasi. Kenapa ini bisa terjadi ovulasi? Karena keseimbangannya inilah yang terganggu. Pada saat ini biasanya itu akan terlihat dari profil dari teman-teman sendiri. Biasanya itu teman-teman gemuk, paling seringnya. Jadi dengan adanya kegemukan inilah yang membuat estrogen eksternal kita itu meningkat. Sehingga menjadi gangguan. Nah, pada saat teman-teman sudah dikuret, hilang, teman-teman tetap masih gemuk. Ataupun masih kelebihan berat badan. Betul kan? Inilah yang akan mempengaruhi dinding rahim akan menjadi tebal kembali. Jadi biasanya pada saat ini, kalau memang teman-teman sudah dikuret, itu dokter akan memberikan lawannya. Tentu progesteron supaya nanti tetap tipis, dihambat, tidak menebal. Bisa nggak pakai obat? Ya kan? Bisa aja. Jadi pada saat teman-teman sudah melakukan ini, lalu akan menebal lagi. Nah, pada saat posisi inilah kan yang namanya height, kan nggak cepat ya. Tiap bulan sekali begitu kan. Nah, dalam posisi semacam ini teman-teman itu bisa dengan olahraga hidup sehat. Nge-gym, lari, jalan. Paling gampang itu sebenarnya jalan. Jalan kaki yang cukup lama, banyak. Itu apa kerja, bulat-bulat jalan kaki misalnya. Ataupun dan dietnya. Pada saat ini teman-teman mengurangi beberapa kilo aja dalam sebulan itu, ya rasanya itu cukup signifikan untuk kembali height-nya. Teman-teman itu menjadi lancar. Nah, jadi sebenarnya jelas bahwa kurat itu betul akan membuat denik rahim menjadi tipis. Dibuat tipis lagi, dibuang, begitu kan ya. Tetapi tidak menjamin itu akan tumbuh kembali. Itu semua tergantung dari badan teman-teman. Ya, jadi pada saat itu teman-teman itu memang sudah harus, kalau memang ada kegemukan, harus geradien. Kalau memang mau alamnya, nanti kembali menjadi normal. Karena ujung-ujungnya, kalau misalnya penebalan denik rahim ini terjadi terus-menerus, itu akan sangat berbahaya sekali untuk menjadi ke arah matikan rahim. Nah, sekarang kalau memang ini tidak menjamin pertanyaannya lanjut, ngapain juga kita kurat tuh? Ini biasanya orang-orang kritis tuh begini. Ya, ini masuk akal. Jadi saya jelasin lagi. Jadi pada saat teman-teman di sini sudah diputuskan untuk mau dikurat, biasanya itu memang terjadi penebalan denik rahim. Pada saat ini, biasanya datangnya itu sudah bergejala. Apakah itu pendarahannya banyak, ataupun flek-flek, ataupun memang sudah ada, ya macam-macam, pasti sudah ada gejala. Ya, biasanya gejalanya itu pasti ada hubungannya dengan flek-flek, pendarahan, ataupun height yang banyak. Pada saat sudah kondisi semacam ini, kurat itu sangat bagus. Kenapa? Karena ada dua. Pertama adalah kita akan menghilangkan semua gejala yang ada. Meskipun memang nanti bisa balik lagi, tetapi pada saat itu yang denik rahimnya tebal, kita akan kurat, itu akan menjadi tipis. Pendarahan yang nanti yang biasanya mungkin teman-teman banyak sekali, itu mungkin akan sekejap hilang. Itu yang pertama, sebagai terapetik. Yang kedua adalah sebagai diagnostik. Pada saat teman-teman dikurat ini, itu kan pendebalan dinding rahim itu kan diambil, akan kelihatan, akan dicek nanti. Apakah ini ada sel-sel yang berbahaya? Seperti yang kita bilang tadi, biasanya kalau sudah ada pendebalan dinding rahim, Mbak Luther jadi flek-flek, apalagi nanti umurnya sudah agak tua, itu akan mengarah, besar resikonya menjadi kanker rahim, kan? Nah, disinilah tunjuan yang untuk ngecek. Kalau memang ternyata masih aman-aman saja, itu ya kita pasti lebih lega, lebih tenang, ya sudah, nanti akan pakai obat. Sebenarnya itu tujuannya. Ada dua, yang pertama terapetik, untuk menghentikan sementara itu pendarahan yang masih banyak terjadi, ataupun flek-flek yang mengganggu sekali, yang kedua sebagai diagnostik. Nah, semoga di sini teman-teman jelas, apakah kuret akan menjamin pendebalan dinding itu tidak terjadi lagi? Jawabannya tidak. Lalu, kenapa kita melakukannya ini? Teman-teman sudah terpik. Ya, semoga jelas, akhir kata saya Dr. Fenas yang mengucapkan terima kasih, jangan lupa subscribe.